Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Om Beri Persebaya Surabaya Bertandang ke markas Marito Putra Pada lanjutan putaran kedua Liga 1 2019 Pertarungan Marito Putra kontra Persebaya Bakal berlangsung di Stadion Demang Lehman Martapura Sabtu 28 September 2019 Sore ini para pemain Persebaya Telah tiba di bandar udara Syamsuddin Nur Banjarmasin Sebanyak 18 pemain Persebaya Diboyong ke Banjarmasin untuk menghadapi Laskar Antasari Bajul Ijo harus meninggalkan sang pahlawan pada pekan lalu Oswaldo Hai Main muda asal Papua itu absen karena akumulasi kartu Pada laga sebelumnya Oswaldo Hai sukses mencetak satu gol ke gawang Bali United Dan membuat timnya meraih satu angka setelah bermain imbang 1-1 Sejatinya Persebaya sempat memimpin lewat gol Oswaldo Hai pada menit ke-34 Sebelum akhirnya Serdadu Tridadu menyamakan kedudukan Via tendangan bebas Fadil Sausu pada menit ke-88 Kendati begitu Pelatih Persebaya Wolfgang Bakal mengaku anak asumnya sudah siap melawan Barito Putra Kami membawa 18 pemain Dan mereka sudah siap untuk pertandingan melawan Barito Putra Kata Wolfgang Bakal Sebagai pengganti Oswaldo Wolfgang Bakal mengikut sertakan Irfan Jaya dalam rombongan Namun ia belum bisa memastikan Irfan bakal bermain karena masih dalam pemulihan cedera Untuk Irfan Jaya memang masih ada sedikit gangguan Tapi kami tidak akan paksa dan melihat besok Ujar Pick Up Pertandingan ini akan menyuguhkan momen emosional Bagi pelatih Barito Putra Jajang Nurjaman alias Janur Pasalnya Janur sempat melatih Persebaya pada putaran pertama lalu Duel Barito Putra kontra Persebaya Disiarkan langsung oleh Indosiar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Dan berikut adalah daftar 18 pemain Persebaya Untuk menghadapi Barito Putra Miswar Saputra Imam Arif Fadillah Muhammad Syafuddin Abu Rizal Maulana Hansa Muyama Pranata Andri Mulyadi Otavio Dutra Ruben Karel Sanadi Arin William Muhammad Hidayat Misbakus Solikin Rahmat Irianto Vandi Eko Utomo Randy Irwan Octavianus Fernando Diogo Campos Gomez Irvan Jaya Dan David Aparasido Da Silva Dan itu tadi adalah 18 pemain Persebaya Untuk menghadapi Barito Putra Bagaimana menurut kalian Akankah Persebaya dapat mencuri poin di kandang Barito Putra Dan dapat mempertahankan tren positif 6 pertandingan tidak terkalahkan Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax